Intro Pertanyaannya Amati tumbuhan pada gambar berikut Tumbuhan berikut yang termasuk ke dalam subdivisi yang sama dengan tumbuhan pada gambar adalah A. Pisum satifum atau kacang kapri B. Manihut utilisima atau singkong C. Sikas rumpi atau pakis haji D. Oriza satifa atau padi E. Zea mais atau jagung Penjelasannya Jika dianalisis dari salah satu gambar, itu ada yang memiliki bunga majemuk Contoh dari bunga majemuk itu adalah tanaman malinjo Selain itu, pada gambar tersebut juga ada yang memiliki strobilus Strobilus ini merupakan bunga yang tersusun dalam satu karangan berbentuk kerucut Lalu gambar yang lainnya menunjukkan pepohonan ataupun perdu yang memiliki tajuk berbentuk kerucut atau konus Nah biasanya tanaman semacam ini memiliki daun yang berbentuk jarum dan menghasilkan strobilus Nah dengan merujuk pada karakteristik yang dimiliki oleh tumbuhan di atas Maka dapat dipastikan bahwa kelompok tumbuhan tersebut termasuk ke dalam tumbuhan berbiji Tumbuhan berbiji sendiri dibagi ke dalam dua subdivisi Yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme Dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme Ciri dari tumbuhan berbiji terbuka Yang pertama adalah bakal bijinya ini diselubungi oleh bakal buah Kemudian terletak di sisik-sisik strobilus Sedangkan untuk angiosperme cirinya adalah bakal bijinya ini tertutup Kemudian tidak diselubungi oleh bakal buah Terletak juga di sisik-sisik strobilus Kalau ditinjau pada gambar ini termasuk tumbuhan gimnosperme Nah gimnosperme sendiri terbagi lagi menjadi beberapa kelas Yaitu sikadine, koniferine, ginggoine, dan netine Tumbuhan pada gambar itu termasuk ke dalam kelas sikadine Dengan ciri daunnya spiral rapat di sekeliling batang Kemudian daun mudanya ini menggulung Contoh dari sikadine adalah pakis haji atau sikas rumpi Nah dari penjelasan ini maka dapat kita tarik kesimpulan Bahwa tumbuhan pada gambar di atas termasuk ke dalam subdivisi yang sama Dengan tumbuhan sikas rumpi atau pakis haji Sehingga pilihan jawabannya yang tepat adalah yang C Terima kasih telah menonton!